Pemirsa kita beralih ke informasi seputar kriminal Bali. Ini ada seorang istri di Kabupaten Rejang Lebong di Bengkulu. Ia tega nih menghabisi nyawa sang suami. Diduga pelaku ini nekat menghabisi nyawa korban. Lantaran ia depresi soal ekonomi keluarga. Dan kerap terjadi cekcok kabarnya di antara keduanya. Tanpa perlawanan, AHA warga perubahan kelurahan Talang Rimbo lama kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong ini dirikus polisi dirubah salah seorang kerabatnya. Wanita 38 tahun ini diduga kuat telah menghabisi nyawa WHA 44 tahun yang tak lain adalah suaminya di kebun milik mereka atau tidak jauh dari kediaman keduanya pada Kamis pagi. Korban WHA tewas dengan luka di bagian leher belakang serta menerita sejumlah luka di beberapa bagian tubuh lainnya akibat sebilah parang. Polisi yang tiba di lokasi kejadian pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Selanjutnya membawa jenazah korban WHA ke rumah sakit guna dilakukan visum serta memeriksa dan meminta keterangan sejumlah saksi. Kapol Seks Lupu Rejang Ibtu Ibnu Sina menuturkan dugaan awal pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran depresi soal ekonomi keluarga dan kerap terjadi cek cok. Dan untuk memperdalam mengenai kasus ini kita sudah terhubung bersama dengan AKP Sinar Sima Juntak selaku kasih humas dari Polres Rejang Lebong. Selamat pagi Pak Sinar Sima Juntak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya Pak Sinar tadi diinformasikan ada motif depresi soal ekonomi. Apa sebenarnya ketika dimintai keterangan oleh pihak kepolisian yang menjadi motif dari pelaku ini Pak? Baik, terima kasih. Setelah kita minta keterangan singkat dari pelaku, namun sampai saat ini keterangan tersebut masih diberikan oleh pelaku, masih berbelik-belik. Belum secara serang dia menceritakan tentang kejadian, baik kejadian situasi dalam keluarganya maupun situasi pada saat kejadian. Namun, kita meminta keterangan daripada saksi-saksi di sekitar, memang pelaku tersebut agak depresi karena telah pernah beberapa kali merusak ataupun memisahkan kaca rumah tetangga ada tiga kali dalam kurun waktu dua tahun dengan tidak tahu alasan yang jelas. Oke, Pak Sinar menurut dari pengakuan pelaku ini, ia melakukan ini secara berencana, apa karena lantaran emosi atau bagaimana ya Pak? Baik, kalau kita meminta keterangan dari para tetangga, bahwa tinggal pelaku dengan korban bergeda. Korban tinggal di salah satu pondok di kebun masyarakat, dan pelaku tinggal di satu perumahan. Jadi, pelaku mendatangi korban ke pondok korban tersebut. Dan secara sadar berarti dia datang ke sana untuk berniat ataupun melakukan sesuatu tindak-tindakan tadi. Namun, pada saat dia sampai di pondok, di samping pondok itu, pelaku sama korban sempat cekcok mulut. Dan kejadiannya juga ada sekitar kilometer dari pondok, namun setelah pas sudah kejadian, korban itu berusaha masuk ke pondoknya. Jadi, ada kejadian yang sudah kita lihat di dokumen, bahwa korban itu dekat pondoknya, namun itu sudah berusaha dia berjalan ke pondoknya setelah kejadian. Oke, kalau melihat tadi dari rekam jejak pelaku, sempat merusak rumah warga tanpa sebab, dan lain sebagainya. Apakah memang ada indikasi kejiwaan yang menyimpang begitu, Pak? Seperti apa, Pak? Kita dari pihak kepolisian, dari restrim, kita nanti akan meminta keterangan lebih jelas lagi kepada pelaku. Apabila nanti menjurus keterangan tersebut, ada dia mengalami stress ataupun depresi, kita akan membawa pepus persiater untuk melakukan pengecekan ke sana. Namun sampai dia pernah juga berobat ke salah satu dokter, bahwa memang dokter tersebut sampai sekarang belum mengeluarkan kartu kuning. Nanti kita akan mengecek keterangan tersebut. Apakah memang ada menjurus ke sana, dia mengalami kejiwaan ataupun stress, nanti kita akan bawa. Oke, kalau untuk hukumannya sendiri, Pak Siner? Baik, Mbak. Nanti untuk sementara, kita masih kenakan di atur 351-nya, di penganian juga, dan ke 40-nya. Nanti setelah kita akan gelar, baru kita akan bisa menentukan sesuai dengan apa memang dia sakit, apa memang tidak. Nanti baru kita bisa menentukan pasal yang akan kita terapkan tentang hukumannya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Sinar Ceman Yutak atas informasinya kepada kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi, Pak.